Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Dunia Satuan. Nah guys, hari ini tuh kayaknya part kedua kita buat konten hunting burung sama Mas Ebi. Karena tadinya mau besoknya lagi, ternyata disini tuh sore pemandangannya super indah banget. Saya mau kasih tau ke kalian, burung-burung tuh kumpulnya pada disini guys. Yuk kita lihat burungnya sebanyak apa guys. Guys, kalian jangan risiko ya, sumpah itu burung banyak banget arah ke kita guys. Ini, oh ya Allah, itu ratusan burung. Kalian lihat di videonya nih, saya rekam dulu guys. Gokel, ini kuntul paling banyak, ini kita mantau dari pinggiran. Keren banget. Tuh guys, kalian lihat di sebelah sana tuh kumpul semua, isinya full. Penuh banget. Asli kita nonton atau melihat dari pinggiran sini aja tuh udah keren banget sih. Ini kita coba lihat ke atas. Wah, kemana tuh? Oh, ke ujung sana dia. Bagus banget. Asli ratusan kayaknya tuh. Ratusan kuntul terbang. Ini kita bener-bener dikerubungin sama burung kuntul guys. Ini pemandangan yang super indah sih. Wah, gila ini. Kalau efek seramai ini keren banget sih pasti. Penuh. Nah, ini saya mau cari nih kuntulnya tadi pada terbang kemana. Tadi banyak banget mas Ebi kemana ya. Bentar guys, kita cari guys. Tapi di sana sih udah full banget tuh kalian lihat. Satu, sarang, kuntul semua. Tapi karena kuntul kecil, jadi kurang begitu kelihatan gak ya? Tapi tadi ada bangu yang gede tuh. Bangu kan yang gede ya? Apa? Mana mas? Mana-mana? Coba lihat. Coba tuh kalian lihat. Mas Ebi. Tutupan mana mas? Kok agak maju sih? Eh, maju sedikit susah. Kabur gak? Sebentar ya, kita lihat dari sini. Ada, ada. Mana sih? Tutupan pohon ya? Jalan di air. Sebelah mana? Kelihatan Pak. Hah? Enggak kelihatan? Mas Ebi gila matanya kelihatan aja loh. Putih itu. Kelihatan gak? Tapi emang banyak banget sih di sini. Dan ini kayaknya habitat kuntul loh. Di sana banyak banget guys. Kuntulnya. Itu bangu. Oh, tadi itu bangu yang gede. Terus tadi saya lihat ada warna hitam itu burung apa? Hitam gede. Kowak. Oh, kowak. Ah, itu suara apa tuh? Sama itu ayam-ayaman. Oh, ayam-ayaman. Asli di sini bener-bener habitat burung. Karena di sini tuh rawa-rawa guys. Jadi banyak sumber makanan. Ataupun ketika mereka pulang, mereka masih bisa makan. Tapi nyari makannya emang mereka tempat lain ya? Tempat lain ya. Oke, kita sambil tunggu. Kita sambil pantau di sini. Mudah-mudahan si burungnya balik lagi arah sini. Biar nanti kita bisa lihat dengan jelas burungnya sebanyak apa. Uh nih, ada yang balik juga nih. Satu-satu tuh. Nanti kita bakal ke tengah sana juga. Biar bisa lebih jelas pokoknya ngeliatnya. Kalian tunggu ya. Pokoknya ikutin terus ke Surah Dunia Satwa hari ini guys. Oke guys, kita siap-siap dulu. Gulung Kelana nih tinggi-tinggi. Mas Ebi sih udah di tengah tuh. Yuk kita masuk rawa-rawa. Hati-hati ya. Tuh, kita masuk pelan-pelan. Ke arah-rawa. Jalur mana mas yang aman mas? Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Wuhu. Ini asli kita masuk sarang anak Honda guys. Oke, mantap. Lewatnya rumput aja biar enggak. Lewat rumput ya? Biar aman ya? Oke, bentar guys. Ini agak dalem. Oke. Ini sih asli. Ya megang kamera susah tuh. Sebelah sana ya sarangnya? Kita kayak ngeliat dari sini udah lumayan jelas deh. Karena kesana tuh makin dalem guys ini guys. Dan ini banyak ponduri ternyata. Oke guys. Ini areanya susah banget. Dan bener-bener kita masuk ke dalam rawa-rawa. Kayaknya kita enggak bakalan bisa masuk ke area sana deh. Tapi kita mau lihat burungnya terbang. Bisa enggak mas? Sampai diterbangin aja burungnya. Kita coba gusah ya. Eh gimana? Tempok tangan atau gimana mas? Ini asli kayak masuk ke habitat anak Honda guys. Boleh-boleh kita terbangin? Oke, kita lihat ya burungnya pada terbang nih guys. Tadi saya ngeliat full banget. Banyak banget. Nah itu udah mulai pada terbang. Nah tuh tuh tuh. Kalian lihat tuh 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 banyak. Gokil. No 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 banyak pad. Gila. Gila gokil. Super. Wah indah banget. Ya Allah. Sumpah ini indah banget guys. Kalian lihat enggak itu? Itu ratu burung kuntul guys. Ya Allah. Indah banget. Wah senang banget saya ngeliatnya guys. Ini kalau dihitung masih susah banget guys. Asli tuh. Dia terbang ke kanan. Dia ngegrombol ke kanan. Nah ini tuh bener-bener sarangnya dari burung kuntul. Sama burung bangang. Uh gila banyak banget. Udah kayak kelelawar guys. Obangnya. Full mereka rombongan. Takut kali ada kita disini ya. Jadi terbang enggak arah sini ya. Apa kita diem dulu mas? Nah oh kita enggak usah takutin dulu. Biar dia arah sini guys. Biar kita bisa ngeliat dia dari bawahnya guys. Ya Allah. Full banyak banget guys. Itu ada yang hitam gede ya mas ya. Nah hitam gede banget. Oke mas Ebi kayaknya mencoba manggil. Wah asli hari ini tuh kita ngebolang spesial banget guys. Bisa ngeliat kuntul sebanyak ini. Kalau kita masuk ke dalam sarangnya sih susah guys. Karena disini ponduri semua. Cuma dari sini aja kita udah bisa ngeliat sebanyak ini aja. Udah keren banget sih. Oh dia turun lagi ya. Berarti sarangnya arah sana ya. Tadi yang kita arah sana ya berarti ya. Yang dapet anakan burung itu ya pertama ya. Oke tuh udah pada turun lagi. Kita terbangin lagi aja pak. Kita terbangin lagi guys. Kita tenggel tepuk tangan kayak gini aja. Mereka udah pada keganggu. Terbang lagi. Terbang lagi guys. Gokil banyak banget. Udah kayak merpati. Sumpah sih ini istimewa. Banyak banget guys. Oke stop dulu berarti mas. Kita tunggu di arah sini. Mudah-mudahan arah sini. Tadi saya ngeliat. Yang pertama tuh guys. Deket banget arah kita guys. Jelas banget giletan. Ini arah sini nih. Kita agak jongkok sedikit. Oke kita agak tutup. Oke kita agak diam dulu. Sumpah sebelah kiri banyak banget. Sebelah kiri saya banyak banget. Wuh gila full. Di atas rumah isinya kuntul semua guys. Wuh kelap-kelip cakep banget. Oke kita biarin dulu. Dia masih. Masih arah situ sih. Kayaknya sarang yang disana banyak banget. Padahal tadi kita ubah-ubah kesana gak ada sarang ya mas ya. Oke tuh. Padahal berhentinya daerah sana guys. Wuh ini ini. Burung apa ini? Wuh ini yang kecil nih. Satu nih. Terbang arah sini. Cuma kayaknya takut sama kita. Tadi tuh ada banyak banget ya. Saya ngeliat yang pertama kali tuh. Wuh full banget. Dan itu arah ke kita. Karena kita tadi sembunyi guys. Kalau ini kan karena kita nakutin. Jadi dia tuh agak takut ke arah kita. Nah udah pada hinggap lagi. Kita takutin lagi guys. Yuk coba yuk. Oke. Kita tepuk tangan aja. Wah ada beberapa doang yang terbang nih. Gak pada takut udah. Oke. Saya pernah agak ngedeket lagi. Kita bangun yang gede juga dimana ya. Tapi beranak-biranak disini juga gak sih burungnya? Iya. Karena sebanyak ini sih ya. Bener-bener banyak banget guys. Dan ini. Nggak kota. Tapi karena ada danaunya. Mereka tuh. Tapi daerah sini sih banyak kan ini ya. Sawah ya. Berarti nyari makan disawah. Pulang kesini. Wah keren. Dan kalau misalnya kita mau ubuk-ubuk. Sebenernya disini tuh habitatnya bener-bener hewan-hewan. Apa aja ada disinilah. Cuma sayangnya aja. Tadi-tadi tuh kita gak ketemu apa-apa guys. Cuma kita ketemu kuntul yang banyak kayak gitu tuh. Dia sekali pulang. Grombolan. Tadi saya sempat ngerekam beberapa kuntul yang baru pulang dari. nyari makanan. Uh turunnya juga cakep-cakep banget guys. Wah udah mulai. Wah masih banyak tuh. Gokil ya. Keren banget. Saya terakhir ngeliat kuntul banyak. Mas. Kuntul laut sama gak sih sama kuntul sama? Banyak banget bener deh. Kita usir lagi. Apa? Camar. Oh beda. Enggak. Kalau camar kan kakinya gak panjang kan ya. Dia pendek ya. Oh sama kalau gak salah ada camar sawah juga ya berarti ya. Ada. Ternyata guys. Camar juga ada camar sawah, ada camar laut. Kalau camar laut tuh gede banget. Kalau camar sawah itu kecil-kecil ya maksudnya. Dan dia juga grombol juga guys. Gruyun gitu. Lepada dia. Usir lagi kali ya. Yuk kita isir lagi. Nah kita usir lagi. Banyak 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 pada terbang. Nuh. Pada terbangnya dari arah ke kanan. Tapi udah gak sebanyak tadi ya. Udah pada buyar guys. Udah pada. Gila banget. Bisa ngeliat mereka di alamnya. Ya Allah. Indah banget. Nah ini nih. Aras sini. Aras sini. Aras sini. Aras sini. Aras sini. Aras sini. Ini gak sih belok langsung. Belok langsung ya. Sekarang liat ya. Tuh. Oh iya guys. Gak berani di atas kita dia guys. Oke. Oh mencar udah. Mencar. Langsung mencar. Nah ini nih. Yang di atas nih. Gede nih. Tuh. Oh ada bangau. Ada kuntul. Oh tapi disana banyak banget. Tuh. Kalian liat pokoknya dari bayangan itu aja. Ada yang gede banget. Ada yang kecil. Sama ada yang sedeng. Nah itu masing-masing jenis burungnya beda guys. Nah kalau yang gede hitam. Itu gede hitam ya. Koak. Koak ya. Disini sebut koak. Malam. Kebangnya ntar. Maghrib. Sip-sipan jadi. Jadi kalau kayak bangau sama kuntul guys. Bangau sama kuntul itu pagi ke sore. Kalau koak itu malam malah. Maghrib ya udah. Baru. Oh oke. Kalau koak itu biasanya malam. Karena si burungnya juga warnanya gelap guys. Jadi kalau misalnya burung gelap itu warna gelap. Biasanya memang dia kamuflannya sama malam mungkin ya. Sama gelap juga. Jadi ketika nyari makan mereka aman. Tapi kalau misalnya kayak kuntul ataupun bangau nyari makan malam hari. Dia kelihatan kan jelas putih banget. Tapi kalau siang. Dia agak samar-samar sama cahaya ya gitu ya. Uh tuh tuh tuh. Itu tuh. Oh itu. Oh gila hitam. Bede banget ya. Nokturnal apa ya? Oh iya bener. Nokturnal. Terus cakepnya. Tanya ya burung-burung ini ya? Bede. Itu kalau efek burung sebanyak itu mantep banget kali ya. Pusing itu owner. Eh apa. Partnernya yang mana? Partnernya yang mana? Itu pusing banget sih kalau burung sebanyak. Ini areanya padahal gak terluas guys. Bener-bener di tengah pemukiman. Tapi karena mereka gak keganggu. Jadi aman. Tapi burung sebanyak ini kok gak bau ya mas ya? Kan biasanya kan namanya burung bangau. Kuntul kan amis. Terus tadi kita ke daerah sana pun. Area sana pun gak bau amis. Sama sekali gak bau amis. Bentar saya mau lihat ke area sini nih guys. Saya penasaran. Tadi itu sebelah sini ada bangau. Oh gak ada guys. Gak kelihatan lagi. Kabur kayak bangau. Tadi ada koak saya lihat nih. Yang awal-awal dari daerah sini nih ada 5 ekor terbang langsung. Asli kita nunggu disini aja. Tadi itu nunggu burungnya pada turun dulu guys. Karena siang itu burungnya gak banyak. Kalau soro kayak gini nih. Mereka pada pulang. Pada hingap itu banyak banget. Sama kayak yang tadi kalian lihat pas pertama kali videonya tuh. Pada terbang itu sebanyak gitu. Tapi kalau misalnya udah pada hingap. Gak kelihatan guys. Kalau dari sini. Karena ini areanya rumput semua. Kalau dari area tinggi sih kelihatan. Mereka pada nongol-nongol doang kepalanya. Mas Ebi kelihatan aja dia. Mana sih mas? Tinggi. Oh itu tuh yang tiga. Nah tuh 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 tuh. Itu arah pulang. Itu mereka pulang dari nyari makan guys. Nah itu sebelah sana. Tiga. Tinggi banget. Nah ini yang terakhir deh mas. Kita usir mereka lagi. Ini yang terakhir. Kita usir mereka lagi guys. Yang terakhir. Biar kalian bisa lihat sebanyak apa burungnya. Oke yuk. Satu, dua, tiga. Udah gak pada takut. Oh iya udah gak takut guys. Wah gak takut. Gak takut. Padahal udah pada kumpul di sana. Udah gak kaget. Oh tuh ada. Sebagian. Wah jauh banget. Mencar ya. Jangan-jangan ya. Oh iya tuh. Udah mulai pada terbang tuh. Cuma gak sebanyak tadi ya. Tinggal diketang tuh. Oh ada. Sekitar 20 burungan. Oh di pohon pisang. Oh ini kuah-kuah. Ada empat ekor. Oh sumpah kayak kelapa. Tuh tuh tuh. Empat ekor. Aras sini, aras sini, aras sini. Aras sini, aras sini. Oke dari sebelah kanan. Aras sini. Kita lihat nih. Mudah-mudahan dia mau terbang di atas kita guys. Aras sini, aras sini. Wih cakep. Berempat. Bekaya kelelawar hasil di terbangnya. Gak nyampe-nyampe. Oh iya gak nyampe-nyampe. Aneh ya. Paling keliatannya kayak udah deket banget ya. Dia ke bawah angin atau gimana ya. Oh dia muter lagi sekarang ngeliat kita guys. Muter lagi dia. Wah gila. Kayak ngeliat kelelawar terbang. Oh suaranya kayak gitu ya. Makanya sebutannya kewak ya. Nah ini arah sini. Cuma kita diem dulu. Kita agak nunduk. Kita lihat guys. Dari bawah nih kewak kayak gimana. Oke. Wah dia gak berani guys. Aras sini kayak. Dia muter ke kanan. Dia mau ke kiri tapi gak bisa-bisa guys. Oke. Sip. Mereka gak jauh. Bias lah. Hmm? Oh iya tuh. Balik lagi. Balik lagi. Nih nih nih. Aras sini nih. Masih penasaran sih saya sama burung ini. Kalau dari bawah keliatannya kayak gimana. Kalau di FF-in keren ya padahal ya. Di bawah persis tuh. Namanya belum ada namanya nih burung nih. Pada FF nih ya. Tapi ada yang FF-in kewak gak sih mas? Gak ada ya? Cakep banget padahal suaringnya. Cakep banget tuh guys. Bener-bener indah banget di bawah matahari lagi. Weee. Gokil. Indah banget. Iya kayaknya gak nyampe-nyampe ya. Padahal terbang mereka kepakannya kenceng ya. Tuh. Dari tadi terbang deket-deket kita terus. Tapi gak ke arah kita. Oh. Dia main angin berarti ya. Wah. Wuhuu. Kita lihat dia turun. Dia warnanya hitam ke coklatan gitu ya. Apa coklat warnanya? Oh oke. Oh bener dia kamuflase. Kalau malem cocok kayaknya dia memang jadi hewan nocturnal. Oke. Kita lihat. Belum turun-turun loh dari tadi loh. Masih asik aja terbang berempan. Wah asli. Bird watching kayak gini tuh. Bener-bener ngebuat refresh otak. Otak tuh jadi seger banget guys. Nah mereka udah mulai ngejauh. Mulai mau turun ke area sarang. Berarti tadi tuh disana tuh area sarang mereka. Cuma mereka pinter guys. Mereka itu gak nyari sarang yang gampang dimasukin sama. Pemangsa kayak kita. Kita nih dianggapnya predator buat mereka. Wuh tapi gak kelar-kelar loh terbangnya loh. Gokil. Kuat banget ya terbangnya. Gila. Sumpah suaranya gede banget. Lebih gede dari sayap makau ini. Kalau ngeliat dari atas ya. Tapi kalau dari bawah kurang tau. Kayak elang ya kalau dari atas ya. Gila 4 ekor suaranya kayak elang. Coba panggil pake jagung kali mas. Kayak gede. Ini tuh saya kalau ngeliat kayak gini tuh kayak inget dulu gambar SD. Ada gunung sama gambar burung. Nah ini burungnya. Berarti burung koak orangnya hitam. Bukannya bangau. Oke deh guys. Jadi hari ini saya cuma bisa bawa kalian ke sarang dari burung bangau. Koak sama burung apa? Kuntul ya. Kuntul. Diajakin mas Ebi. Kata mas Ebi jangan pulang dulu. Sore ngeliat bangau terbang disini bagus tuh. Ternyata indahnya mantap luar biasa. Saya baru pertama sih kalau ngeliat bangau sebanyak ini dia terbang. Tapi biasanya kalau sekedar lewat-lewat doang. Daerah Cikarang tuh banyak ya migrasi. Kayak bangau itu pulang dari sawah misalkan rame-rame itu banyak. Oh iya tadi suaranya tuh. Cuma kalau ngeliat sedeket ini. Dan di alamnya langsung atau di sarangnya langsung. Oh terbang lagi. Ini sih bener-bener pemandangan yang sangat luar biasa. Terbang lagi banyak banget. Ya Allah. Bener-bener kayak kelelawar mereka kalau terbang. Oke guys. Mungkin sekian konten kali ini. Karena saya mau nikmatin keindahan ini sendiri dulu. Teman-teman cukup ngeliat keindahannya kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang penasaran tempat ini kayak gimana. Nanti kita ubah-ubah lagi. Kalau misalnya kalian setuju tulis di kolom komentar ya. Pokoknya jangan lupa di-like dan di-share. Kalau misalnya kalian suka konten ini. Dan nonton kalian subscribe channel satu. Supaya ketemu sangat itu membuat konten kalian yang lebih seru. Dan informasi itu dia buat teman-teman semua di rumah. Saya sama Mas Ebi. Nama Instagramnya apa Mas? Ebi Febri. Oh Ebi Febri. Pokoknya cari aja tuh. Mau liat. Gila banyak banget ini. Jawaan. Cool guys. Aduh mau closing sampai gak jadi kan. Sumpah guys. Itu indah banget dan banyak banget. Ya Allah. Gemeter saya guys. Saya mau nikmatin dulu ini semua. Sampai jumpa di konten gue. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax